Apa yang kamu lakukan? Bagia ini sontak saja membuat keduanya makin lengket lagi setelah permasalahan antara Piki Prasetyo dengan Kalina Oktarani yang sempat berpisah bahkan sempat akan bercerai namun kini kembali rujuk. Drama antara Kalina dengan Piki Prasetyo selesai bahkan keduanya rujuk, kini Kalina Oktarani yang sudah kembali kepada Piki Prasetyo mengumumkan dirinya tengah hamil anak sang suami Piki Prasetyo dengan penuh kebahagiaan. Kalina Oktarani pun memamerkan kehamilannya di sosial media pribadinya bersama Piki Prasetyo menyebutkan ini gladiator junior. Para sahabat dari Kalina Oktarani pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Kalina Oktarani, salah satunya Deswinta Maharani, sahabat dari Kalina yang berteman lama ikut bahagia dengan kehamilan Kalina Oktarani ini. Bahkan Deswinta dengan penuh kebahagiaan mendoakan Kalina di postingan sosial media pribadinya juga. Ini bukan kehamilan anak pertama Kalina Oktarani, karena Kalina Oktarani punya satu anak dari pernikahan sebelumnya bersama Deddy Kobuser, yaitu Aska Kobuser. Juga, bukan kehamilan keduanya, karena saat dirinya menikah dengan suami keduanya Hendra, Kalina Oktarani sempat hamil namun keguguran. Kini Kalina tengah bahagia menantikan anak dari Piki Prasetyo. Untuk Piki Prasetyo sendiri ini adalah anak kebeberapa untuk dirinya, karena sebelumnya bukan rahasia umum, Piki Prasetyo sempat menikah beberapa kali dan punya beberapa anak, yang sampai saat ini jumlah anaknya sendiri Piki Prasetyo memang tak mempublikasikannya ke publik, berapa total anak Piki Prasetyo. Sebelum lockdown, normal kita akan mandi dua kali dalam satu hari. Mandi pagi dan mandi sore. Tapi setelah PPKM dan lockdown di rumah, maka pada umumnya kita akan mandi lima kali. Satu mandi pagi, dua mandi sore, tiga mandi wajib, empat mandi wajib.